KELAS PAGI 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 Oke, selamat pagi di kanal YouTube KELAS PAGI Di sini kita akan memotret beauty shot Koh Ivan Wow Dia memotret beauty Beauty adalah Motret make up ya Lebih detail di muka Make up, male, hair Itu termasuk aksesoris Ini ada Eva Make up artistnya Hai And what's your name? Nayara 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 dari Ciliwung From Brazil Yes Beautiful Ini asistennya Eva Ada contoh layout ya? Konsep 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 apa contoh? Konsep Konsep ya Ini kukunya nih, warna-warnanya nih Kuku Stylish Stylist editor Mbak Menti Jadi harus stylish ya Eva kalo untuk beauty yang diperhatikan itu apa sih? Kulit Kulitnya bikin mulus, glowing Terus? Dan masih keliatan natural Yang ideal Kalo bagus sih paling Gak perlu sampe merubah bentuk muka sih ya Apa adanya Kalo merubah enakan di make up atau di komputer? Kalo beauty enakan dari awal udah bagus Kalo cerawat enakan di komputer Ngilangin jerat enakan di komputer Kalo misalkan di make up di kasih kebel gitu gimana? Nah Pori-pori hilang Kulit gak keliatan sehat Kalo misalkan pori-pori itu di editing gimana? Bisa gak? Oh jago banget yang bisa Mampus aja nyet Sekarang kita udah sama nail artist disini Mbak Vindri Ivan baru di brief Untuk apa yang harus dia lakukan di dalam pengotatan ini Sebelum photoshoot kita Apa yang pertama kali kita lakukan? Nge-set lampu Ini lampunya belum bener ini Test lighting dulu ya? Ya Test lighting Supaya lebih keras Bayangan lebih keras Kita bikin ini lebih crispy lagi Sisa satu lagi Terus ceritanya buat kayak how to-nya gitu Jangan lupa poli untuk reflektor Tentar Let's hop Sekarang coba tadi, ini lightingnya cuma gini doang Atau lampu doang Gue di posisi model nih Ini, itu photographer Itu lampunya itu Octa Dipake cuma diffuser dalamnya Supaya kontrasnya lebih besar Karena dimana Sumber cahaya makin kecil Kontras makin kontras Dari lampu yang ini Di bagian depan model Agak sedikit atas ya Ini menciptakan cahaya seperti ini Nah itu lampu lagi di, di belakang mengarah ke tembok Untuk agar backgroundnya itu terang Posisi lampu, arah jatuhnya Nah jadi kan model kan tadi disini Bikin agak mundur yang tinggi Dan di bawah dikasih polyfoam gak? Enggak, gak butuh Karena butuh itu Sedonya Dan mungkin karena ada ini Ini ngebantu ya Putih juga ya Ngebantu bounce lightingnya Sesimpel itu sih sebenernya Jadi, bagi lo yang suka Motet dengan lampu 100 biji Untuk menghasilkan karya yang keren Hmm Gue pengen tanya Tuhan buat matahari itu berapa? Satu Dan sudah indah semuanya Betul Dan seperti kelas pagi Juga indah Seperti indah ini ya Hmm Alright, jangan lupa subscribe kelas pagi Saudara-saudara Dan nantikan kami terus di episode yang ngaco